Kuasa Hukum Tristalino David Ozora Melisa Anggraeni buka suara mengenai upaya permintaan ganti rugi perihal biaya pengobatan serta perawatan David kepada pihak tersangka Mario dan Disatrio CS. Menurut Melisa terkait upaya bugatan ganti rugi itu sebelumnya pihaknya sudah layangkan melalui tim restitusi yang selama ini turut menangani kasus yang menimpa kliennya tersebut. Mereka yang menghitungkan komponen-komponen apa saja yang harus dibebankan dan itu menjadi sansi kepada pelaku dari awal tindak pidana ini sampai saat ini, jelas Melisa, Minggu, 16 April 2023, Melisa menambahkan, dalam bugatan biaya tersebut nantinya juga termasuk mengenai dampak yang selama ini dialami oleh David Ozora. Pasalnya berdasarkan diagnosa medis, dokter pun belum bisa memastikan bagaimana masa depan kondisi kesehatan dari David pasca mengalami luka yang cukup parah akibat penganiayaan tersebut. Dokter juga bilang pada saat awal masuk David ke rumah sakit itu ada robekan dalam otaknya David sehingga distagilah oleh dokter David ini terkena dioksional injury stage 2, ucapnya. Namun mengenai hal tuntutan tersebut kata Melisa masih harus menunggu putusan akhir dari proses hukum para tersangka penganiayaan tersebut yang kini masih dalam tahap persidangan, tetapi dengan kalau yang dimaksud gugatan perbuatan melawan hukum untuk meminta ganti rugi tentu harus menunggu seluruh dari putusan pelaku ini selesai dulu, jelasnya. Biaya perawatan David hampir 2 miliar rupiah kuasa hukum Tristalino David Ozora, Melisa Anggra ini mengungkap biaya perawatan kliennya selama DRS Maya pada Hospital Kuningan usai jadi korban penganiayaan Mario dan Disatrio mencapai hampir 2 miliar rupiah, biaya itu 1,2 miliar rupiah paling dua minggu lalu, artinya kita belum tahu, tapi kalau saya tidak salah sudah hampir 2 miliar rupiah, kata Melisa kepada wartawan DRS Maya pada Hospital Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, Minggu, 16 April 2023. Adapun jumlah tersebut baru merupakan biaya perawatan saja belum meliputi biaya pengobatan dan biaya-biaya lainnya yang selama ini didapatkan oleh David Ozora, dirinya juga menegaskan bahwa biaya tersebut 80 persen diantaranya bersumber dari asuransi kesehatan yang dimiliki oleh keluarga David Ozora. Sejauh ini 80 persen dari asuransi sisanya dari pihak keluarga, ucapnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.